Yang Pemirsa menelisi keseruan pameran kontes bonsai di alun-alun kota Kuala Tugal, pameran dan kontes bonsai ini menjadi sorotan dan mengundang minat banyak pecinta sedih berkepun. Peserta dari berbagai daerah pun telah mempersiapkan bonsai yang akan dikonteskan dengan teliti dan penuh kasih sayang. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rida Odina pamit untuk diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Dengan suasana alam yang tenang dan segar, bertempat di laman alun-alun kota Kuala Tunggal menjadi tempat yang disiapkan dan dirancang dengan indah untuk mengagumi setiap karya seni hidup dalam pameran kontens bonsai. Setiap bonsai yang dipamerkan ini memiliki cerita unik dari pemiliknya, bagaimana mereka merawat dan membentuknya selama bertahun-tahun. Salah satu penggemar bonsai, Ferry Agustian mengatakan, ia rela datang dari lubuk lingga guna mengikuti pameran kontens bonsai di alun-alun kota Kuala Tunggal. Ada pun bonsai yang ia konteskan ini merupakan bonsai jenis serut Jawa yang telah berusia 17 tahun. Suka duka pun ia lalui dalam merawat tanaman bonsai ini. Baginya, merawat bonsai merupakan nilai tersendiri sebagai pencinta bonsai, sebab jika dirupiahkan bonsai yang ia miliki bisa mencapai 200 juta rupiah. Saya baru sih pameran baru, paling di 3 tahunan lah. Pertamanya dari teman, tapi dasarnya juga kita hobi ya. Hobi, jadi lama-lama jadi tumbuh. Memang hobi itu udah lama, jadi ya kita bakal kembang. Di atas 200 juta lah. Kemarin beli berapa? Kemarin kami beli nasial lah. Di kerasial lah. Di bawah, jauh di bawah ini. Di bawah, puluhan ya? Ini sudah best in so yang kedua. Dan best in class Madya yang ketiga. Hedrick berturut-turut. Ini yang kedua best in so. Awalnya di ini? Ini best in so di Prabu Muli, Sungsel. Sementara itu, Wakil Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Tanjung Japung Barat, Al-Faiza Khaniagung mengatakan, Pameran Nasional Kontes Bonsai ini sebagai ajang silaturahmi, saling bertukar pikiran dan cerita tentang suka duka bagi penggemar bonsai. Tadi kita bekerjasama dengan pemerintah keupatan Tanjung Japung Barat, kami dari Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Tanjung Japung Barat, yang anggotanya terdiri dari Tura Pengecamatan yang ada di Tanjung Japung Barat, kurang lebih aktif 40 orang. Pameran Nasional dan Kontes Bonsai, kalau untuk tingkat nasional baru kali ini kita perdana, kita laksanakan di Kabupaten Tanjung Japung Barat. Pameran Nasional Kontes Bonsai tersebut disambut baik oleh Sekda Tanjung Japung Barat, Agus Sanusi. Ia mengatakan, selain sebagai seni dalam merawat bonsai, ia juga sebagai ajang pariwisata, terutama dalam meningkatkan ekonomi kreatif, karena pameran Nasional Kontes Bonsai ini juga bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tanjung Japung Barat. Terima kasih telah menjadikan suatu anaman di Sekda Tanjung Japung Barat, di Sekda Tanjung Japung Barat, berapa lama, berapa lama, ada yang sudah turunan, beri wariskan. jadi ketahui paling cepatnya berapa? Hapan sampai sehingga. Tentang kesabaran, kemampuanan, dengan hidang dan mudahan, seni bonsai ini dapat berpulang di sekadar dan juga dapatkan ekoran. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!